Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saat akan ditangkap, pelaku menodongkan senjata api ke arah para karyawan toko yang membuat kedua pelaku berhasil melarikan diri tanpa motor incarannya. Menurut keterangan karyawan toko, aksi kedua pelaku terpilang dekat karena dilakukan pada Sabtu siang, di saat aktivitas toko masih ramai. Berbekal rekaman CCTV, kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi. Aksi seorang pelaku penjurian di toko alat listrik di Jalan Pau Masepik, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terekam CCTV pada Jumat. Memanfaatkan situasi toko yang tidak terjaga, pelaku yang menggunakan kemeja motif kotak-kotak mengendap-endap masuk lalu membuka pintu etalase. Tak berapa lama, pelaku lalu menggasak uang tunai di Laci Kasir. Pelaku sempat menutup dan memasang kembali gembok etalase. Melik toko yang ditemui pada Sabtu mengaku mengenal pelaku yang kerap muntar-muntir menjadi pengambis berbekal karton bekas kemasan air mineral. Video aktif penjuran ini pun menjadi viral di media sosial.